Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah welcome back to we youtube channel guys Karena aku dan dia, aku dan kamu Sekarang sudah menjadi kita, jadi we bukan my lagi Kalau we berarti begini Alhamdulillahirrohabilalamin Jadi sekarang kita mau jawabin Pertanyaan atau Q&A dari teman-teman Yang kemarin sempat di upload di akun istri beberapa hari lalu Kapan itu? Sudah lama sekali Karena ini masih PR buat kita Banyak banget dari teman-teman yang nanyain Kapan di uploadnya bak? Kapan upload Q&A dan sebagainya? Karena kita kemarin tuh sempat lagi senang-senang nge-upload ya Karena ya pikirannya ya belum terlalu banyak gitu kan Masih santai Kemarin pas di Lampung sebetulnya kita udah buat Cuma ada ya ada berapa kesalahan dan juga kendala di YouTube Terus akhirnya kita memutuskan untuk buat lagi Udah sempat di upload ya? Sempat di upload Terus akhirnya kita gak apa ya ibaratnya Gak sempat di Lampung Setelah itu kita berniat nanti aja Kalau udah di Jakarta kita buat lagi Ternyata pas udah datang ke Jakarta Banyak kegiatan Masya Allah Kita banyak kerjaan Terutama buat rapi rumah Pindahan-pindahan dan juga sebagainya Akhirnya sekarang baru sempat Ya sudah Seperti itu pokoknya Pertanyaan pertama Langsung Dari Star Story Star Story Kalian pertama kenal dari mana? Eh dimana? Pertama kenal dimana? Yang rebut aku Gunarin dulu dong Udah rapi? Udah Ah gak bawa komit soalnya Pertama kenal? Pertama kenal dimana sih? Di rumah Di rumah Pertama kenamu udah lama Itu pertama ketemu Kalau di rumah Pertama kenal Itu sebetulnya kita lama banget Dari 2016-2017 Jaman-jaman Facebook Jadi kita tuh udah follow-followan di Facebook Udah berteman Tapi Tapi kita tuh belum tau Kayak gimana orangnya Saya belum tau dia Dan belum pernah ketemu Ya belum pernah ketemu juga Jadi karena waktu pas Cuma waktu pas di Facebook itu kan Jaman-jaman saya jamet ya Saya tuh seneng banget Kayak ngetek-ngetekin orang Terutama kayak anak-anak MTKER gitu Anak-anak MTKER gitu Terus suka nge-share Nomornya A Nomornya A Ayo guys Bergabung Invite gitu kan Nanti kita buat grup Ini nomor WA Yusuf Kita bikin grup Kori-Kori A Kori-Kori A Indonesia Terus dia tuh di tag juga kan Maksudnya kayak Pengen buat grup Solawat atau grup Kori gitu Terus nanti kita belajar bareng gitu loh Maksudnya Cuma pada saat itu aku kayak Ini orang apa sih Orang apa Tapi waktu itu kamu Maksudnya udah sempet Ini gak Kayak stalking aku gitu Ngeri tau Nggak kayak Apa banget sih Wah parah Sampai kayak gitu Iya kayak Apa sih gitu Gitu secara-cara WA Iya biasa lah Namanya Masih jamit ya Itu 2015an Hmm? Dari berapa? 2015an 2016an Hih rambut Sudah gak apa-apa Terus Setelah itu Setelah itu Sudah gitu doang Si perkenalan Kenal kita Terus Sebetulnya kita juga Udah kenal juga Di Apa namanya Instagram Lama juga Karena emang Awalnya kan udah kenal Udah tau dari YouTube Eh dari YouTube Dari Facebook Akhirnya ya sudah Follow-followan doang Dan gak ada Interaksi apa-apa Ketemu juga enggak ya? Kan awal Main Facebook 2018 Eh Facebook Main Instagram Kebalik mulu deh Tadi Awal main Instagram 2018 Kalau Facebook Kan udah lama kan Kamu? Lama Soalnya dia Share-share Begituan tuh Udah lama kan? Udah Lanjut Pertanyaan selanjutnya Rupanya itu awal kenal ya? Kenalnya cuma ya Sebatas kenal aja Tau bahwa Kamu tuh kamu gitu Kamu tuh kamu Lanjut Dari Anis Wah Anis Anis Wah Anis Kapan pertama kali A.A. Yusuf sama Kanida ketemu? Pertama kali A.A. ketemu sama kamu itu Pas nganterin adek Saya nganterin Jadi pertama kali saya ketemu sama Ning Itu waktu pas nganterin adek saya Kepondok Itu Ahmad Al-Fakih Kepondoknya Ning Nida Sudah rusak ada Waktu itu pengen nganterin adek monok disitu Kebetulan aku lagi keluar Mau keluar Mau Ada beli sesuatu Jadi pas aku keluar Ketemu lah sama beliau ini Terus gimana? Terus kita gini Gini ya Oh ini Nida ya Saya tuh udah tau dia Kenal dia Dari Instagram Tapi gak tau kalau dia itu anak Kiai Jadi taunya ya dia ya sebatas Nida Orang biasa Gitu Saya juga tau kamu juga sebatas Yusuf Dia sebatas segitu doang Gak ada lebih gitu Dan pas nganterin adek Saya langsung Terkejut Langsung kaget Dan ternyata pesenanya sama adek Oh dia temennya adek juga pernah dulu mondok bareng Sama Amik ya sayang Iya di Gartilawah Gartilawah Akhirnya ya sudah Menyambung 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 Gitu Jadi 2000 berapa? 2022 22 Pertama ketemu itu 2022 Jadi seperti itu Lanjut Lanjut Hamizan Store Berapa jarak rumah dari rumah Ning ke Rumagus Deket banget Sejam Ya iya 50 menit Ini salah satu Ya mungkin jadi Apa ya Alasan Terus juga jawaban Dari doa orang tua Doa saya juga Ya Kenapa jarak rumahnya juga deket Ya karena ini salah satu jawaban Dan juga alasan sayang Sebetulnya Iya Dipertemukan jodoh yang deket Karena emang doa Umi sama Abi itu Gak pengen dapet Mantu Yang jauh Susah Nganternya Gitu gitu lah pokoknya takut ribet Jangan jauh-jauh Sepeda adat Gitu-gitu lah pokoknya Kata Umi yang penting Sekufu Terus juga Latar belakangnya sama Terus Ya sudah Dia baik akhlaknya Beri pekertinya Dan gak jauh Deket Jadi rumah saya Dari rumahnya Ningida itu Cuma sekitar Satu jaman kurang Gak nyampe satu jam Kalau Kalau jalannya bagus Gak nyampe satu jam 40 menitan Ternyata jalannya Jalan ke rumah AA Indah ya Indah sekali Tapi kalau jalan ke rumah Nyaning itu Rumah dia Udah jalan besar Bagus Karena udah deket ke kota Terus Dari Lydia Underscore 3333 Lydia Danira Lydia Kapadokia bukan Apa yang membuat Baba Yusuf Memilih Kanida Untuk menjadikan istri Punten dijawab Ya Dari tadi kamu terus Loh yang nanya Tergantian Aku yang nanya Oke Apa yang membuat saya Meyakinkan diri saya Untuk memilih Dia Sebagai istri saya Entah lain dan entah bukan Adalah Yang pertama Karena Agamanya Akhlaknya Dilihat dari itunya Ya Karena Ketika kita Seorang laki-laki Mencari Pendampingnya Atau mencari wanitanya Mencari calon istrinya Maka dia Hendaklah Kata Rasulullah Ini Ini anjuran dari Rasulullah Ketika seorang laki-laki Tapi sebaliknya juga Seorang istri juga sama Ketika kita mencari pasangan ya Apa kata Rasul Dalam satu hadisnya Tungkahul marah liarba'in Nikahilah wanita itu Ini andalan aku sih Nikahilah wanita Karena empat perkara Bukan andalan Bukan andalan aku Tapi karena emang ini tuh Dianjurkan Emang anjuran Rasulullah Seperti itu Yang pertama Lima liha Karena hartanya Waliha sabiha Karena keturunannya Wali jamaliha Karena kecantikannya Wali diniha Karena agamanya Maka carilah yang agamanya Tambah lagi nasabnya Tambah lagi nasabnya Jadi seratus Tambah lagi jadi hartanya Seribu Tapi kalau misalnya Hartanya doang Atau kecantikannya doang Atau Apanya satunya lagi Atau nasabnya doang Nol 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 Tanpa ada satunya Maka bercuma Sama aja bohong Karena itu semua Hanya bersifat sementara Jadi kalau misalnya Mbak Allah Kalau misalnya Kalau misalnya kita Cari istri Yang agamanya baik Budi pekatnya baik Akhlaknya baik Ya Idaman Maka insyaallah Ya Jadi seribu Jadi seribu Seperti itu Agama yang menentukan semuanya Jadi tetep lah Kita juga belum terlalu Baik agamanya Kita harus Belajar Betul Saling melengkapi kekurangan Menyempurnakan Mengingatkan Ya saling belajar Satu sama lain Intinya kayak gitu Teman-teman semua Apalagi Bismillah Dari Karena pertanyaannya Nih dari CHIKCIC Underscore NS199 Kesan pertama Saat menjadi Seorang istri Masyaallah Luar biasa Karena perubahannya drastis ya Perubahan apa dah BMKG Tiba-tiba kita Tidur sama suami Gitu kan Yang kita biasanya sendirian Tidur sama laki-laki Iya laki-laki Kayak ada laki-laki Di kamar aku Terus Terus banyaklah perubahan Kita harus melayani suami Gitu Terus Apa namanya Makan Kalau saya itu kan Tipenya Manja Manja banget emang Makanannya kadang Diambilin Mau diambilin Terus disuapin Karena sebagai suami Kita tuh Ya Apa ya Ngeti Kita tuh gak pengen Istri itu gak dapet pahala Jadi Selagi udah ada istri Ya sudah Supaya istri itu Dapet pahala Gitu kan Nyenengin istri Nyenengin suami Gitu Nyoapin suami Jadi banyak perubahannya tuh Disitulah Terus 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 Tapi seneng gak Seneng lah Ada yang nemenin kemana-mana Ada yang ngejagain Saya juga begitu Sekarang udah ada yang nemenin kemana-mana Kadang suka Lupa Ada yang ngingetin Gitu Gitu lah Pokoknya bahagia lah Amin Mudah-mudahan kita senantiasa bahagia Dunia Lirat sakin Namun Udah Orang Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Lanjut Sama Bang Yusuf nih Sweet underscore LL Vivi Pacaran dulu Atau gimana Awalnya Pacaran gak Kita gak pacaran Tapi kita sebetulnya Udah Kenal aja Gimana ya Lebih takut Iya Nah Beliau ini Tiba-tiba Kan Kita kenal tuh Kenal aja Terus Kita sempet chatan Berapa Bulan Gak berapa bulan sih ya Pokoknya dia tuh Hilang-hilangan gitu orangnya Ghosting Ghosting gitu Soalnya Namanya kan dulu kan Kayak Kita tuh sebagai laki-laki Kadang lah ya Masih kayak Nyeleksi gitu Menyeleksi Dia tuh bener gak Nanti bakal jadiin istri saya Gitu Kayak deket-deket Tapi abis itu Ngilang Iya nah dia tuh gitu Tipenya tuh Udah chatan Ilang gitu Tapi chatannya juga Masih biasa aja Masih Gak terlalu gimana-gimana Gak intense Cuman Sekali aja Terus Karena aku juga Berhubung aku juga di kondok Jadi Gak biasa aja gitu ya Jarang-jarang Terus Beliau ini Ghosting Terus kita sempet jauh Jauh dulu ya Iya Jauh Berapa bulan Terus aku akhirnya Jalan ke Beliau ini Kata aku Kalau serius Kerumah Dan Selang dari Dia pulang umroh Tiga harian Atau dua harian Kamu ke rumah Dateng Itu tuh sebetulnya Gak semudah itu sayang Aku tuh Waktu pas Kamu kan minta Aku datang ke rumah kan Pas umroh dia Pas umroh Itu setelah kamu umroh Nah itu kan Sebetulnya Saya tuh ngerasain Apa ya Ibaratnya Sebelum saya umroh itu kan Istri dulu umroh Ya sayang ya Kamu umroh itu bulan apa? Setelah itu kan Saya Desember Nah waktu itu saya Minta doain ke dia Minta doanya ya Supaya bisa nyusul gitu kan Karena emang belum pernah umroh juga Dan ternyata Setelah dia pulang umroh Gak lama kemudian Saya dapet panggilan juga Luar biasa itu Kayak ngerasain Tiba-tiba ya Tiba-tiba kayak Wih Hebat juga nih cewek gitu ya Doanya makbul juga gitu kan Tapi ya juga ya Usaha gitu Kayak ngedo'a juga Ya Allah mudah-mudahan Secepatnya bisa dipanggil Dan ternyata Gak lama berselang Cuma Ya Cuma sebulan lah Kayak gitu Habis itu Kurang dari sebulan Langsung dapet kabar Berangkat juga Alhamdulillah Dan disitu Waktu pas saya lagi umroh Di Mekah Singkat cerita Dia Ya ibaratnya Bilang ke saya Minta keseriusan Kalau emang serius Sudah deket Ini Datang ke rumah Kalau berani Gitu kan Saya disana Istiakhoroh Saya disana Istiakhoroh Habis itu Itu pas A udah di Mekah Sayang Iya di Mekah Aku bilang A udah sakit loh itu Sakit-sakit Tapi aku malah Bilang begitu ya Jadi kayak Pikiran Wah kemana-mana Masalahnya A lagi di Tanah Suci Harusnya fokus Ibadah Tapi ternyata Sakit Diuji sama Allah Terus lagi Dibuat bingung Karena Ya itu tadi Pertanyaan dari kamu Pertanyaan Pernyataan Kamu minta keseriusan lah Ibaratnya gitu Harus kayak gimana Harus kayak gimana Bingung banget Akhirnya Istiakhoroh Saya sholat dua rukaat Di kamar itu ya Waktu itu di hotel Karena emang lagi sakit Terus Habis itu Baca sholawat Saya langsung mikir Yaudah Coba Saya bilang ke orang tua Telepon orang tua saya Seperti apa Akhirnya saya telepon Abi Umi Waktu itu Bapak telepon Abi Umi Habis itu ngobrol Cerita Seperti itu Habis itu apa Kata Abi Umi Oh gitu Yaudah pulang aja dulu Nanti di oper Lagi di rumah Seperti apa Seperti apanya Kalau emang pengen cepet Karena Sebetulnya Cerita ya Cerita Cerita di dalam cerita Ini namanya Sebetulnya Itu pengennya Sama Umi Abi itu Nikahnya umur Minimal 25 S2 Setelah S2 Maksudnya Setelah pendidikan S2 Habis itu umur 25 Udah mateng Baru nikah Tapi ya Karena Padahal Allah Sudah seperti ini Jalannya Mau seperti apa lagi Karena waktu itu Istri saya juga Minta Apa ya Keseriusan dari saya Karena Ada yang datang juga Sudah datang Udah ada yang datang Kerumah Beberapa orang Beberapa orang Terus Ya pengen ngelamar dia Tapi Bedanya Bedanya Si Gak sama orang tua Mungkin itu kamu gak nyerima kali ya Abah sih Abah yang nyerima ya Tapi udah diterima gak? Ya gak boleh lah Kalau aku udah diterima Kamu gak boleh masuk ke aku lah Oh my god Berarti Makanya aku minta keseriusan ke dia Kalau emang dia serius Lanjut Kalau dia enggak Ya sudah Aku bakal ninggal Ternyata Beliau ini berani Datang Kerumah Karena waktu itu A pulang A pulang ke rumah Terus Musaworo sama Abi Umi Ya sudah Akan dulu Pernah buat story tuh Mungkin follower selama Tau Saya pernah buat story ke Apa namanya Instagram Saya tuh beliin Gelang Ke Umi Dan itu Kata Umi Yaudah Kalau emang belum ada rezeki Pake ini aja dulu Gelang yang Yusuf kasih Ini gak ada Ini gelang yang saya kasih ke Umi Terus akhirnya Umi kasih ke dia Waktu pas lagi taruh Enggak lah Fitbah Iya bukan taruh Fitbah ya Seperti itu Fitbah langsung kayak ngikut Bukan perkenalan lagi Tapi langsung ngikut Aku langsung kembali lagi ke pondok Jadi kita jarang ketemu Jarang komunikasi juga Jadi yaudah Loss aja Loss aja Jadi kayak singkat gitu ya Kayak ngerasa Gak kerasa gitu waktu Terus tiba-tiba aku boyongan Tapi waktu pas kita udah Kita Apa khidbah itu Itu kita udah langsung nantuin Ini gak sih Tanggal tempat Maksudnya tanggal tahun gitu Tanggal tahunnya Udah ya Udah Kepalannya Akhirnya boyong Pulang Ya sudah Ngurusin Persiapan Udah selesai Menikah Jadi seperti itu Alhamdulillah Allah mudahkan jalannya Tapi sebetulnya gak mudah juga Kita banyak banget Cobaannya Kalau setelah khidbah nih ya Banyak banget cobaannya Banyak banget ujiannya Rintangan Ternyata kalau bisa kalian Yang udah khidbah-khidbah Minimal jaraknya itu Ya tiga bulan lah Jangan lama-lama Capek ya Ujiannya luar biasa Tapi kita tuh selalu inget Nasihat dari Orang tua Orang tua Gimana nasihat dari ibu? Kayak gitu Gimana Ya pokoknya Serumit apapun Sebanyak masalah apapun Ingat Apa? Ingat kalau Kita tuh punya Tujuan yang sama Kedepan Seperti itu Jangan sampai kalah Sama Sama masalah Sama masalah Pasti ada Apa jalan buat Tujuan ini Seperti itu Sudah ya Jadi seperti itu jalannya Oke sekarang Alagi Kebanyakan ini Pertanyaannya sama sih Kayak awal ketemunya Gitu-gitu Ya awal ketemunya Kayak gitu Sebentar Mana lagi ya Mau punya anak berapa? CX underscore A Iya Pokoknya Sedi kasihnya aja Sedi kasihnya aja Kalau dikasihnya 12 Selosin Selosin Buat tim putsal Tim putsal Sepak bola itu Sama pelatihnya Bani Yusuf Buat Bani Yusuf ya Anak berapa? Ya pokoknya Kalau itu kita Selosin 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 Tapi Niat mau KB Kalau gitu Enggak Jangan ya Aku gak niat di KB Jadi Berapapun Anaknya Terima Alhamdulillah Insyaallah Doain Mudah-mudahan Kita dikaruni Anak yang soleh dan soleh Amin Tasgiyah.Zahra Nih temen-temen Udah punya Udah punya nama anak Belum Nama anak Aduh Belum Kita belum ya Belum Belum terlalu Nyiapin Ke Sana Mungkin kalau udah hamil Baru ya Baru Dan kita juga Belum kemana-mana Sayang Kita belum honeymoon Kita belum Jalan-jalan Lagi ngurusin rumah Kalau udah rumah selesai Udah rapi Udah bagus Nyaman Baru Kita Sana-sana Sininya Enak Kita sabar Insyaallah Pokoknya Pahit manis Jadi Saya ini kan Bawa Ning Istri saya Dari Lampung Ke Jakarta Yang mana dia Notabenya Latar belakangnya Seorang santri Dan juga Gak tau Kehidupan di luar Seperti apa Belum punya pengalaman Di Jakarta Jadi saya pengen Bawa dia ke Jakarta tuh Pengen mandiri Sama-sama Pengen berjuang Pengen cari pengalaman Terutama untuk dia Kalau babakan Sebetulnya udah lama ya Kalau aku belum pernah Aku ngandang aja Ngandang aja Ngintil aja Kemana-mana Ngikut Nah jadi kalau misalnya Apa ya ibaratnya Dia di Jakarta Di sini Ya ikut terus Gitu kan Sama aku Sama suami Jadi Pengen mandiri Jauh dari orang tua Supaya kita merasakan Pahit manisnya Kehidupan Susah Senangnya Bahagia Sedihnya Gitu kan Seperti itu Mudah-mudahan Semuanya Urusan kita Dilancarkan Dimudahkan Ini dari Dari Zadot E15 Cicat 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 Cita-cita apa Yang belum kesampaian Sama Uma Dan bakal dijalani Berdua sama Baba Punya bisnis Baru Punya bisnis Punya bisnis Aku tuh Suka Suka mikir Kayak pengen bisnis Apa ya Pengen jadi Pengen punya usaha Pengen jadi Apa sih Kalau ini tuh Kalau yang punya bisnis tuh Pengusaha Iya pengusaha Amin Karena kan aku Pas masih muda Itu kan Belum Terkesampaian Jadi aku pengen Menjalani Berdua bersama suami Yang ini Bukal tau Susah gigi tuh Ah yang gini Pengen Terus Pengen Menjalani Bersama suami Menjalani apa Bisnis Bisnis Usaha berdua Terus Udah usaha Cuma usaha doang Banyak sih Cita-cita Kalau cita-cita Baba Pengen Umrah bareng istri Itu belum mau sampein Insya Allah Cepat Banyak lah Cita-cita kita Jadi seperti itulah Teman-teman Karena ini udah pengen 30 menit Jadi takut kepanjangan Sudah intinya Awal pertama kali Pertemu seperti itu Awal pertama kenal Dan sampe menikah Jalannya seperti ini Seperti itu Dan karena Kita juga latar belakangnya Sama Tapi bukan soal latar belakang juga sih Karena emang Lebih ke kitanya Kelapanya sih Iya Banyak juga kok orang tua Yang udah Sama latar belakangnya Udah kenal Udah deket Udah pengen jodohin anaknya Tapi kita gak dijodohin Maksudnya kayak udah deketin Udah pengenalan Tapi banyak yang gak cocok Gak jadi gitu Tapi karena Saya juga ngerasa Istri saya Yaudah kayak Sefrekuensi dengan saya gitu kan Waktu itu Mikirnya seperti itu Dan Sebetulnya Kita mencari Pasangan itu Bukan cuma dari soal fisik ya teman-teman Karena kan banyak orang yang kayak ngeliat Oh dari cantiknya doang Dari gantengnya doang Enggak sama sekali ya Tapi Soal pasangan itu Kalau kita udah Menemukan pasangan yang Emang betul-betul ngeklop Kalau kita ngobrol itu Nyambung-nyambung Terus juga Kita ketawa nyambung Terus Iya terus Kayak bikin nyaman aja gitu Menengin hati gitu Kalau misalkan kita sama dia itu Ngerasa kayak Tenang gitu Itu nanti bakal ketemu Pasti jalannya Kalau emang udah sefrekuensi Kayak gitu Itu definisi jodoh Seperti itu Sebetulnya Bukan meluluh soal Fisik Bukan meluluh soal Tampang Rupa Dan sebagainya Yang penting tapi Tadi itu Agamanya Akhlaknya baik Ya Tidak seperti itu See you next time Oke Begitu aja dulu Temen-temen semua Semoga Ini semua bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Rasa penasaran kalian semua Dan Insya Allah Nanti kita akan Lanjutkan lagi Di Vlog Ataupun video Selanjutnya Ya Kalian mau Video kayak gimana Buat vlog katanya ya Tapi vlognya Jangan yang Keseharian Maksudnya jangan Setiap hari juga Kita Kalau ada momen apa-apa Kita buat vlog aja Oke segitu aja dulu ya Semoga kalian semua Senantiasa Diberikan Kemudahan dalam segala urusannya Dikobrol segala hajat-hajatnya Yang baik Kalian juga yang masih jomblo Semoga cepat ketemu Jodohnya yang terbaik Ya Doain juga kita Mudah-mudahan kita Senantiasa Diawetkan Kalau udah pengen akhir Doain aja Ini doa nih Terakhir nih Gak jadi-jadi nih Ya Semoga Diam sayang Udah doain aja istri ma Udah Istri tuh tugasnya Mengaminkan Amin Mudah-mudahan kita juga Mudah-mudahan kita juga Ya senantiasa dimudahkan Dalam segala urusannya Amin Dikobrol segala hajat dan jitit Cita-citanya Amin Dan Allah jadikan keluar ke kita Sakin nama Wadawarohma Amin Serta mudah-mudahan Nanti kela Kita akan dikaruniai Anak yang soleh dan soleh Afid dini Wadunya wal akhirah Sakin nama Wadawarohma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi cukup sekian Nanti lagi kita Buat lagi ya Kalian kalau Yang udah ngomong Itu panjang Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini Sini tangan Satu dua tik Sini kamera Selamat menikmati Selamat menikmati Sani Tung Tung Sani Sani Sani